Nih, ngomong-ngomong sama saya sampai kemana aja, Bu? Kalau sekarang ya, Pak, sudah sampai ke pabrik-pabrik dekoperasinya saya masuk sampai Indonesia Power. Indonesia Power? Wow, ada Indonesia Power? Sama Amuko, pokoknya di Titan, Amuko, Stato Omer sudah masuk, Pak. IKT, tentunya IKT punya makna, dong. Saya sama Dugas TV ingin tahu, IKT itu apa sih, Bu, maknanya? Kalau IKT itu, sebetulnya IKT nama saya. Oh, IKT? Oke, ini, Pak Cilegon, Pak. Jadi, saya ingin IKT, gitu. Oh, IKT, IKT. IKT, IKT. Kalau minyak goreng mahal, berlangkah, saya berdoa aja, mudah-mudahan bisa kebeli, gitu aja. Oh, dan harganya tidak naik? Pasti naik, Pak. Oh, pasti naik, pasti naik, mengikuti yang menikuti, Pak. Oke, oke, Bu. IKT, 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 I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam tugas ini Dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blanko Di acara BBS Bincang-bincang sore Tetap Masih dalam Seputar Peserta UMKS Kali ini Kita hadirkan narasumber kita Ibu Jum'ati Sohli Dengan produknya Gipang Singkong Selamat sore Selamat sore Alhamdulillah Waktu berjalan terus Langsung saja Kita overbola Oke Terima kasih Pak Blanko Selamat sore Oke sahabat Lugas TV dimanapun saat ini berada Jam-jam ini jam-jam yang sangat untuk kuasa ya Untuk menang Semoga sahabat Lugas TV Menjalankan kuasanya dengan lancar Oke Seperti kata Pak Blanko Soalnya hari ini kita juga lagi-lagi Tentang produk UMKM Acara ini Acara siram UMKM Seputar informasi Mengabarkan produk-produk UMKM di Kota Celegon Dan tentunya Bekerja sama dengan Dinas Kooperasi UMK Kota Celegon Dan hari ini ada dua ibu-ibu yang cantik Yang kreatif yang kami undang di studio kita di saat ini Studio Outdoor Studio 2 Lugas TV Dan yang pertama Ibu Seperti kata Pak Blanko tadi Ibu Jowati Soliha Oke ibu Oke ibu Kita langsung ya ibu ya Sebelum saya kasih pertanyaan sama Pak Blanko Silahkan menyapa sahabat Lugas TV Selamat sore Sahabat Lugas TV Dimana aku berada Semoga Kuasa kita hari ini Bisa lancar Wow Masih tinggang ibu Sante aja ibu Sante Sante aja ibu ya Oke Dari Kecamatan Purwagarta Ibu ini Menghasilkan satu produk Dipang Sikong Yang namanya IKG Oke ibu Mungkin awal-awalnya Ide ini keluar dari mana Dan dimulai dari kapan Kebetulan Di daerah saya Kalau lebaran bikin Pak Jadi ibu-ibu di sekitar saya bikin Kebetulan Kalau saya dikasih itu Saya kasih lagi ke Saudara yang datang Mereka bilang enak Beli dimana ini Ketanya Saya langsung aja Dalam hati saya Ide nya Wah bisa dijual nih Oh Jadi iseng-iseng juga Iya Iseng-iseng juga Pak Blanko Sebut kita dimana Iseng-iseng Akhirnya saya mulailah Saya yang jual gitu Oke Jadi kapan itu bu Boleh tau gak Sahabat Lugas TV Tahun 2013 Pak Oh sudah cukup lama Tapi masih Seputar lingkungan ya bu Kalau pas musim lebaran aja Bermusim lebaran Tapi saat ini Saat ini Alhamdulillah Sudah masuk Trader Model Wow Luar biasa Oke sebelum kita Ibu ini Menunjukkan produk yang mana Ada pertanyaan Pak Blanko Oke Jadi Ibu Ini awalnya Dari iseng Salah lebaran Pasti bikin Iya ibu Di sekitar saya Kenapa Kenapa juga Diproduksi aja Dikomornya kan Begitu awalnya Oke Nih Ngomong-ngomong Masalahnya Sampai kemana aja bu Kalau sekarang ya pak Sudah sampai ke pabrik-pabrik Dekoperasinya Ini saya masuk Sampai Indonesia Power Indonesia Power Wow Ada Indonesia Power Sama Amuko Pokoknya di Titan Amuko Stato Omer Sudah masuk Kalau retail Saya di Permat Permat sudah Oh luar biasa Bolehmu penasaran nih Sahabat Dugas TV Yang mana ibu Produk ibu ini Nah coba Satu-satu Oke Saya pegang dulu ya Ini kemasan Dibang Singkong Ya Ikake Ikake Tentunya Ikake punya makna dong Sahabat Dugas TV Pengen tau Ikake itu Apa sih bu Maknanya Kalau ikake itu Sepertinya Ikan sama saya Oh Ikan Oke ini Bas Cilegon pak Jadi saya pengen Ikan nih Gitu Oh ikan nih Oh ikake Ikake Ikan kira tadi Jepang Oh iya Oh iake Jadi menunjukkan Kalau pengen ikan Ya ikan nih Oke Sekarang saya buat Pengen Sahabat Dugas TV Pengen tau bu Harganya Ini yang tadi ibu Katakan sudah sampai Ke Indonesia Bawar ya Oh ini sama Beberapa Pak Oke Bahkan ke Hibermat Boleh tau gak Sahabat Dugas TV Berapa harganya bu Kalau kemasan ini Tadinya 20 ribu pak Oh Karena harga Harga naik Saya naikkan 2 ribu Oh Oke Jadi 22 ribu 22 ribu Tadi ibu Bicara kemasan Tentunya bukan ini Ada kemasan ibu ya Banyak kemasannya Banyak kemasannya Tinggal milih nih Sahabat Dugas TV Dimanapun anda berada Ini bu Coba Ini juga ya bu Ini juga ya bu Ini bu Bukan Oh yang ini Ini bang Oh yang ada ikatnya aja Ini kemasan sasetnya Ini 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 semalam Kita Kebetulan Kultum dengan Ketua Komisi 3 DPRT Pak Abdul Gopar ya Mengatakan Pinginnya seperti ini Sesetan Tapi ini kan ada pilihan Terserah gitu ya Ada yang Yang pakai Di kampung-kampung Ini Satu lagi Bang Ini yang kemasan Buat lebaran Oke Sahabat Dugas TV Tau juga bu Ini Berbiji Atau langsung Satu Bukus Ini Satu Bukusnya Isi 10 Isi 10 25 ribu 25 ribu Artinya 2500 Sudah bisa Makan jibang Wow Ini Bahannya Singkong Singkong Semua Pak Pelangkon mungkin ada Ini Berapa harganya bu Kemasan Kalau ini Kemasan Yang buat Di meja ya pak ya Ini 60 ribu 60 ribu Ada 700 gram Oke Sahabat dengan si Bi Lebaran Sebentar lagi Tinggal Kalau sibuk-sibuk Mau bikin jibang di rumah sibuk Tinggal Oke Caranya Gimana Contact Ada nomor Di bawah ini Di bawah ini Oke Nanti akan muncul Sahabat Dugas TV Sekarang bu Terkait Ibu Tadi ini Sudah masuk Ke beberapa Industri ya bu Bahan bagunya Selama ini Susah-susah Gampang Gak Kalau masalah Bahan bagu Kebetulan Saya dari Petani lokal Saya Sudah punya pelanggan Jadi tidak Mengambil dari Daerah lain Artinya Ibu mengambil Dari petani lokal Juga ya bu Artinya Ada Kehidupan Perekonomian Juga ya bu Ibu Itu Memproduksi Ibu Setiap hari Atau Seminggu Sekali Atau Seminggu Tiga kali Seminggu Tiga kali Wow Luar biasa Ini Oke bu Sekarang kan Kita tahu Kalau ibu Berharap Kepada Pemerintah Apa Harapan Ibu Kepada Pemerintah Silahkan Mungkin Model Atau Pembinaan Atau Seperti apa Silahkan Sampaikan Kepada Bapak Dinas Koperasi Pak Wali Kotok Silahkan Harapan Saya Sebagai UKM Kepada Pemerintah Khusususnya Dinas Kooperasi Dan Bapak Wali Kota Semoga Di Cilegon Ini Ada Pusat Oleh Khusus Buat Nampung Pemodak Pemodak UKM Dan Mungkin Pas Bebanan Ini Ada Stand-stand Untuk Jualan Produk Cilegon Itu Rapat Ibu Jadi Sejauh Ini Ada Berapa Kemasan Yang Ibu Ciptakan Saya Ada Kemasan Topless Ini Saseb Terus Ini Yang Post Oh Ini Gipang Juga Oh Gipang Juga Oh Cepat Memang Kebetulan Gipang Saya Ini Ada Varian Rasanya Pak Ada Pak Silahkan Tidak Hanya Original Oke Saya Disini Ada Sembilan Rasa Ada Pandan Bukan Sembilan Naga Ya Ada Pandan Moka Jeruk Original Anggur Melon Durian Strawberry Dan Bawang goreng Tinggal Pilih Tinggal Pilih Artinya Rasa ini Ada Gabungan Dari Sebenarnya Atau Gimana Bu Setiap Pemasan Beda Rasa Pak Jadi Sama Duga Sete Tinggal Pilih Mau Rasa Apa Ada Pandan Ada 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 Terus Ibu Ibu Tadi Pemasarannya Sudah Ke Pusko Kemana Ini Ibu Pasarkan Dari Ibu Sendiri Atau Ada Bantuan Dari Pemerintah Selain Saya Kebetulan Dari Kalau Dari Ipermat Kita Kebetulan Diundang Langsung Sama Ipermat Wah Luar Biasa Kasih Dondan Ibu Sama Teman Teman UKM Yang Lain Ilmu Ilmu Ibu Dibagi Kalau Dari Pabrik Kebetulan Kita Sudah Masuk Dari 2016 Pak Jamin Sekarang Sekarang Katanya Ada Rekomendasi Dari Dinas Oh Biasa Pabrik Operasi Pabrik Harus Mau Nampung UKM Jadi Artinya Dari Dinas Juga Sangat Mendorong Untuk Pemasaran Ada Pedulinya Terkait Bagaimana Pemasarannya Sekarang Bu Ibu Tadi Sudah Cerita Bahwa Ada Beberapa Kemasan Bahkan Sudah Masuk Ke Hipermat Ada Industri Tentunya Butuh Tenaga Kerja Sejauh Ini Bu Karena Rencana UMKM Dibangkitkan Untuk Mengurangi Pengangguran Kota Celegon Satu Sahabat Siti Bikin Tahu Sejauh Ini Tenaga Ibu Sendiri Atau Sudah Ada Yang Membantu Ibu Tentunya Ada Ibu Memberi Upah Kan Wow Ada Sebelum Covid Ada Lima Orang Lima Orang Ibu Ini Sudah Pengusaha Ini Tinggal Tiga Suami Istri Kebetulan Disutui Oh Luar Biasa Bikin Beras Singkong Yang Produksi Beras Singkong Tunah Unggung Wow Jadi Sahabat Tugas TV Ibu Ini Puget Begale Masanya Yorgaw ini Mempunyai Keterbatasan Wah Luar Biasa Ibu Sudah Berapa Lama Saudara Kita Ibu Dari Pertama Saya Mulai Wah Luar Biasa Pertanyaan Ini Menarik Rajin Sekali Soalnya Ini Bang Naga Kayaknya Pak Belakon Ini Maaf Ibu Jadi Gato Ini Wah Mau Bukan Pertanyaan Jadi Maaf Untuk Bapak Dinas Bapak Dinas Dan Bapak Wad Kota Ini Produk Ini Produk Ini Bang Saya Pekat Tadi Kemasan Susi Dinko Bang Artinya Artinya Bapak Bapak Dari Pemerintahan Dinas Bapak 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 Sampai Sampai Ini Sudah Tapi Semua Biasam Itu Tugas Dari Pemerintah Taman Taman Ini Kita Difasilitasi Sama Dinas Pak Bisa Masuk Indomaret Bapak semoga dengan kegiatan ini supaya lebih mengenal masyarakat ternyata ada orang celegor yang hebat-hebat bisa tembus ke Indonesia power juga Oke salam buat Bapak Pak Jairal semoga usaha ini berkembang ya Bu ya sampai ke mancanegara Oke selamat Lugas TV seperti Sinti Kamisah ini juga ada dari lebat denok kalau nggak salah kecamatan titangkir ya Oh lebat denok Halo lebat denok masyarakat lebat denok ini Ibu Mujanti luar biasa lagi-lagi kreatif dan bisa menciptakan suatu produk makanan kripik apa nih kripik bawah oke mungkin pertanyaan hampir sama Bu ya dengan ibu yang pertama Ibu Jumyanti ceria Oke Bu sebelumnya Ibu jangan tegang hahaha santai aja rilek aja Bu dari mana dari kapan mulai Bu Ibu melakukan kegiatan usaha ini Bu 2017 2017 2017 lima tahun ya awalnya sih bukan produk ini Pak saya jualan spray jualan Oke 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 apa yang yang lebih bisa lebih ini lagi hasilannya kata saya gitu nyari terus dan saya korek terus ada kegiatan PW2 bks 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 bks-bks bikin teng-teng mak oh akhir saya ini bikin teng-teng untuk ke warung-warung-warung ke toko leleh oke itu sebetul masuk ke koperasi ke detail oh teng-teng ini lagi saya penasaran saya tahu omsetnya menambah kata saya cari apa ya coba sih gorengan yang bagus kata saya mungkin saya bisa ini saya nambah kripik bawang pak kripik bawang tentunya biar langkah saat ini langkah biar goreng sehari langkah iya gimana ibu untuk saat ini produksi sejauh ini Bu sejauh ini sudah berapa kemasan yang ibu tercutakan untuk kripik bawang baru 2 lah yang awalnya pasti biasa Pak sekarang meningkat sedikit sedikit saja doang Oke ini ada dua ya ibu ya ibu bapak ya sama ini bu teng-teng oh tenteng kacang apa ini bu nanti ya tenteng kacang itu kacang yang digulain teknik ini bahasa cenggol bahasa jawa bahasa jawa bahasa jawa ini juga jangan lupa ya tenteng oke bu harapan kepada pemerintah kota Cerembang dan juga berapa berapa lama ibu tergabung di dalam komunitas UMKM bergabung di komunitas UMKM udah hampir selama dari 20 2017 langsung dibina dari apa yang ada dari pihak dari bagian penamping ya penamping dari dinas inkoperasi dihantar dinas perdagangan semua dinas udah membina kami Oke apa yang ibu dapatkan ketiga bergabung dalam dinas tersebut lebih semangat lagi lebih semangat tambah teman ya Bu ya ada komunitas bertambah iya Oke sejauh ini menurut ibu tapi ibu yang pertama sudah menyebutkan luar biasa apa pihak pemerintah untuk memajukan buatkan kalau pendapat ibu sendiri gimana Bu pendapat ibu terkait dan pemerintah sudah mendukung kah sudah sudah cukup atau bertambah lagi itu Alhamdulillah untuk pemerintahan kota Cilegon kita sangat mendukung sangat mendukung UMKM Hai cuman yaitu satu yang saya inginkan kalau misalkan ada modal pemesanan paket parsel Oh Oh ini salah satu program kita ini sudah mencelain lah kepada apa masyarakat kota Cilegon nih mau nama tengah bulu mudah-mudahan ini Pak Wadhi kepala dinas mendengarkan melihat acara ini pasti bu Ibu tadi gadawe nanti Ada banyak parcel gala tuh produk dari Ibu kan itu ya dari wangkannya Bu ya banyak pak teman saya yang selalu diam di rumah yang banyak Iya dia yang udah kekasih ada dong bu sepertinya banyak juga mungkin dari luar dari cerbon datang ya ternyata dari lebak denok kecamatan citangkir ibu ini mampu menciptakan suatu produk krepik bawang dan harganya sahabat lugas krepik ingin tahu bu harganya ini berapa bu 15.000 terjangkau 15.000 cemilan cemilan namun berikan dulu krepik bawang krispik buatan ibu apa nih Delis Delen ya Oh apa pengertian dari Delis Delen ini Bu nama brand-nya ya Pak ya artinya itu Delis itu nama saya ambil dari empat anak saya Oh lagi-lagi dari anak-anaknya itu Deno Jialeng Oke ibu tadi ibu dah sebutkan 15.000 termasuk terjangkau dan ini tenteng kacang ini berapa Bu ada tiga bis ini ya tiga bis kalau ini berapa Ando 15.000 jadi artinya 5.000 Wow luar biasa cemilan lah cemilan luar biasa jadi saat ini ibu baru dua produk ya aku ya dua produk bahan bakunya seperti apa Bu artinya mudah didapatkan mudah dapatkan dan sejauh ini Bu bikin tahu juga satu hari sudah berapa yang memesan bu lata-lata gitu Alhamdulillah hari ini udah-udah setelah ibu datang ke Lugas TV sahabat Lugas TV juga akan memesan ya lebih meningkat lagi didorong dengan dari tangan operasi tentunya semakin bangkit ya Bu ya Oh luar biasa ada pertanyaan di bawah di bawah ini ya Oke Bu ada harapan tadi udah harapan kepada pemerintah ya Oke Bu mungkin ini kepada masyarakat kecelegon nih jangan lupa nih bahasa celegon Bu bahasa celegon Bu oke 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 Masa celegon Assalamualaikum Iya untuk masyarakat atau celegon nabi kelawen tumbas produk dari setelah ini Hai kripik bawang nabi teng-teng kacang wah hubungi nomor di bawah ini gampang kok nyariinnya di pusat oleh-oleh Sarinande Toko Edi Oh sarinande sudah masuk Oh luar biasa Oke luar biasa Terima kasih ibu atas kita tangannya dan juga pada ibu yang tadi narasmen kita pertama ya Terima kasih memang karena waktu kita ya dia mau adakan guntung juga semoga kedepan ini semakin maju usahanya ya Bu ya UMKN nya dan tentunya pihak kota celegon berita kota celegon mendukung mendorong terus sahabat tugas TV program ini didukung bekerjasama dengan dinas operasi UMK kota di mana-mana terkonek di mana-mana terkonek di mana-mana pun anda berada sudah kita dengar dan simak dicamping dicamping dengan harus kita semoga semua menjadi pencerahan dan inspirasi buat kita semua disini mbak pelangkong ada sedikit guna merah khusus untuk Jipang, UNKM selama ini sudah membantu masyarakat dan dilaksanakan oleh mereka, Jipang termasuk pemasanannya pun sudah dibantu, apalagi seperti ini Jipang, kemasan sudah bagus Jipang, Jirogo bisa saja di dorong masuk ke perusahaan orang Jepang, biar Jipang ini bisa dilaksanakan sama lidah orang Jepang untuk ibu produknya, seperti Teng-Teng Kedikit bawang ini wali kota, kata ibu mohon, dijawil supaya produknya bisa dipasarkan ke Dima Tindal dan ke tempat air lebih luas semoga UNKM bersama masyarakat Jirogo semakin gaya jumpa terima kasih terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!